Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu guys Ya jadi hari ini ya kita unboxing guys Ya panjang seperti ini nih Isinya plat tembaga ya guys Jadi untuk keperluan PLTS Sangat berguna dan Jatuhnya lebih murah Karena kalau kita beli busbar Sedikit-sedikit akan mahal Jadi kita beli 1 meter plat tembaga guys Sehingga bisa kita rakit sendiri Berdasarkan layout Kemauan kita sendiri Oke langsung kita buka saja guys Untuk Tembaga plat ini Dan kita akan Lihat dimensi tembaga ini ya Jadi ketebalannya berapa Lebar berapa Dan bisa menampung berapa ampere Yang terpenting itu ya guys Jadi Maksimal yang dilalui Bisa berapa ampere Kita juga harus lebih paham Ya jadi seperti ini guys Tembaganya Jadi kalau kita letakkan di bawah ya Panjang seperti ini Ya tembaganya Mengkilap ya guys Jadi Anti karat Dan sangat menghantar listrik Jadi cukup bagus Untuk Merakit-merakit Keperluan buat PLTS Ya contohnya Untuk pemasangan disini guys Di aki ya Jadi di aki disini ya Antara plus minus Dihubungkan plat tembaga Ya jadi tembaganya Seperti ini letaknya Ya Plus minus Hanya butuh Paling 5 sampai 7 cm saja guys Jadi seperti itu Dia memakainya Seperti ini Panjangnya Dan disini juga Seperti ini Sehingga menghantar listriknya Cukup baik Dan Ampernya Juga bisa full Tidak banyak loss Antara amper Dan tegangannya juga Oke guys Jadi tembaga ini ya Kita akan ukur Untuk dimensinya Berapa Lebar Panjang Dan ketebalan Jadi kita lihat Disini ya Kita ukur Ya jadi Hanya Hanya Satu setengah senti ya Satu setengah senti saja Ya seperti ini guys Satu setengah senti Dan ketebalannya Dua mili guys Jadi cukup Untuk busbar-busbar Dan kita Bisa potong Sesuai keinginan Lalu kita Lubangi dengan Bor Ya guys Jadi tembaga ini Juga ya Kita gunakan Untuk Paralel Untuk baterai Livepo Jadi Sangat bagus Karena Amper dan tegangan Menjadi full Tentunya Sesuai spesifikasi Tembaganya ya Semakin tipis Atau semakin Lebarnya berkurang Ampernya Kecil Tapi semakin lebar Dan tebal Ampernya dia bertambah Jadi Tembaga ini ya Kita pakai Disini guys Ya Antara Menghubungkan Plus minus Di atas Ke bawah Dan ke bawah Nah Jadi adanya Disamping sini Nah Disini tembaganya nih Ya Jadi Ada disamping sini ya guys Ini dia nih Tembaganya Nah Jadi yang Plus minusnya Kita kasih tembaga Seperti ini Sehingga Output Bisa full Dan Meminimize Hubungan shot Guys Jadi cukup Mudah Untuk merangkainya Membuat Busbarnya Seperti ini Oke guys Jadi disini ya Ada tabelnya ya Jadi Untuk khusus Tembaga Klasifikasinya ya Dan Ampernya Berapa Yang bisa Kita pakai Disini ya Ada lebar Satuan milimeter Dan tebal Satuan milimeter Dan amper Nah Disini Lebarnya 10 Milimeter Atau Satu senti Nah Tebalnya Tiga Mili ya Dia Bisa Menampung Ampernya 143 Nah Jadi Banyak 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 Sekali Dia punya Klasifikasinya Sehingga Tembaga tersebut Aman dan Tidak panas ya Kalau kita Bisa Melihat Spesifikasi Di tabel ini Di tabel ini Ya Jadi Kita Sesuai kebutuhan Baterai yang kita pakai ya Misalnya Pakai 6 baterai 600 ampere Nah Berarti harus yang pakai 3,5 cm Lebarnya Dan tebalnya 5 mili Sehingga Amper bisa Kita Lalui 600 ampere Nah Jadi Seperti ini Untuk Tembaga Yang bisa Dilewati Arus Dan Ampernya Nah Juga ya Jadi Tembaga ini ya Bisa Dipakai Untuk Busbar-busbar Di dalam Panel-panel ya Jadi Seperti Di box panel Atau Di MPPT Yang kita Butuhkan Nah Jadi Di dalam Box panel Kita bisa pakai Seumpamanya Untuk Jalur plusnya Atau minusnya Jadi Tidak banyak Memakan Banyak Kabel Nah Juga Di Bagian Inverter Khusus Buat plusnya Atau Untuk Negatifnya Sehingga Tidak Banyak Memakan Biaya Juga Untuk Membeli Kabel Karena Kabel Yang Di atas Yang 16 mili Ke atas Harganya Cukup Lumayan Jadi Tembaga Ini Kita Beli Hanya Satu meter Ini Kisaran Rp75.000 Di online shop Jadi Banyak Banyak Variasi Harga Dimulai Dari Rp50.000 Sampai Rp100.000 Lebih Harga Per Per Meternya Jadi Seperti Ini Guys Untuk Keperluan PLTS Tembaganya Dan Lebih Murah Kita Membeli Satu Meter Sehingga Kita Bisa Rakit Sesuai Keinginan Mau Panjang Berapa Dan Lebar Berapa Dan Bolongannya Kita Mau Dimana Jadi Lebih Mudah Ya Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Seputaran Tembaga Untuk PLTS Atau Busbar Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat